Selasa sore, aparat satres krim Polres Moro Jambi bersama Joni Usman tersangkau kasus penadah barang kejahatan tiba dikejari Moro Jambi. Joni Usman diantarkan ke kejaksaan karena rangkaian penyidikan lah rampung. Selanjutnya tersangkau dijebloskan ke lapas 2A Jambi sebagai tahanan jaksa. Dan ke depannya tersangkau disidangkan. Joni Usman sempat menolak langkah penahanan yang dilakukan jaksa penuntut umum. Namun setelah kedua belah pihak berkoordinasi dengan baik, akhirnya berhasil dijebloskan. Telah menggendakan tahap 2 yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kami penuntut umum untuk sesegera mungkin kami serahkan ke pengadilan. Dan untuk terdakwa di tingkat penyidikan tidak dilakukan penahanan. Dan kami di tingkat proses penuntutan ini kami lakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Dan kami akan sesegera mungkin melimpahkan berakas perkara ini ke pengadilan. Dakwaan tunggal, dakwaan 480, ayat 1, KUHP dana dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun. Joni Usman dijerah dengan pasal 480 KUHP tentang penadah. Dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Barang bukti peka Ronyo, satu unit sepeda motor milik Indri, seorang gadis SMP Demora Jambi yang tewas dibunuh oleh rekan Joni tersebut.